Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Poco F5 5G dan ini adalah IQ C7 5G. Harga Poco F5 5G untuk RAM 8 dan memori 256GB ini Rp 4.799.000. Sedangkan IQ C7 5G untuk RAM 12 dan memori 256GB ini harganya sama di Rp 4.799.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Poco F5 5G dan IQ C7 5G ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu yuk tombol subscribe-nya, makasih ya. Kita mulai dari layarnya ya. Poco F5 5G pakai layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixels dan refresh rate 120Hz. Layar Poco F5 5G udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 5 dan punya sertifikasi IP53 jadi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan IQ C7 5G pakai layar IPS LCD berukuran 6,64 inci dengan resolusi 1080 x 2388 pixels dan refresh rate 120Hz. Layarnya belum dikasih pelindung layar dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Poco F5 5G pakai operating system Android 13 dengan MIUI 14 for Poco. Sedangkan IQ C7 5G pakai operating system Android 13 dengan Funtouch OS 13. Lanjut lagi ke chipsetnya, Poco F5 5G pakai chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 dengan GPU Adreno 725. Sedangkan IQ C7 5G pakai chipset Snapdragon 782G dengan GPU Adreno 642L. Lanjut ke kamera belakangnya, kamera belakang Poco F5 5G ada 3, kamera utama 64MP wide, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Kamera belakang IQ C7 5G ada 2, kamera utama dengan resolusi 64MP wide, dan kamera depth 2MP. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang, Poco F5 5G support pengambilan video dengan resolusi 4K pada 30fps, 1080p pada 30, 60, 120, 240fps, dan 720p pada 30fps. Kamera belakang IQ C7 5G support pengambilan video dengan resolusi 4K dan 1080p pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Poco F5 5G punya resolusi 16MP dan support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Kamera depan Poco F5 5G punya resolusi 16MP dan untuk pengambilan video support di resolusi 1080p pada 30fps. Lanjut ke NFC ya, Poco F5 5G ada fitur NFC-nya, IQ C7 5G juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Poco F5 5G punya baterai dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 67W. IQ C7 5G punya baterai dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 120W. Kesimpulannya, Poco F5 5G punya kelebihan di layarnya yang udah pakai layar AMOLED. Punya resolusi layar yang lebih besar. Layarnya udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 5. Punya sertifikasi IP53 jadi tahan cipratan air dan debu. Pakai chipset dengan performance yang lebih ngebut. Punya kamera ultrawide 8MP. Dan punya kamera makro 2MP. Sedangkan IQ C7 5G kelebihannya punya kamera depth 2MP. Dikasih charger dengan kapasitas charging yang lebih besar. Dan punya harga yang sama untuk kapasitas RAM yang 4GB lebih besar dengan kapasitas memori yang sama. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Poco F5 5G dan IQ C7 5G. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe, yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.